assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang welcome back again to channel tisar update di kesempatan siang hari ini Bang Min hadir kembali ya pastinya bersama dengan kabar kabar hangat dan terupdate spesial ahalsya dan katiara andini tapi jangan lupa untuk selalu cap support nih guys dengan cara baca tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal tisar untuk kalian semua pastinya oke langsung saja ya tisar lovers kita cek apa saja info-info terbaru dan terhangat dari kapal sad seduar di kesempatan siang hari ini kabar pembuka kali ini Bang Min akan ajak kalian terlebih dahulu ke update-an Instagram tiara and friends yang disini mengupdate beberapa buah foto untuk keseruan di Mataram Fair di tanggal 18 September 2022 baru saja di-update oleh Instagram tiara and friends pastinya jepret tanya siapa lagi kalau bukan kapal Zivadli dong ya kalian masih ingat tidak diselopers apa yang terjadi di Mataram Fair best momennya selain penampilan Ciamika tirandini dan juga rambut pendek dari mamanya Selen yang memberikan kesan yang berbeda untuk penampilannya di Mataram Fair Lombok Nusa Tenggara Barat hayu siapa yang masih ingat hahaha tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah ada Mbak Mbak rock and roll di lagu menjadi dia ya hahaha Bang Min yakin pasti kalian sudah lupa nih dengan Mbak Mbak rock and roll di konser Mataram Fair yang ada di kota Lombok habis dari Instagram tira and friends kita ke Instagramnya juga karuli tim edisional band dari kati randini yang setiap saat menemani aksi-aksi panggungnya untuk of area di sini juga baru memberikan update dan untuk keseruan dan juga best momen di konser fine expo yang berlangsung di Taman Anggrek Jakarta Barat sekaligus disini juga setelah kati randini tampil ada nmsk maling sebagai penutup acara fine expo dan pertama kalinya dispil oleh nmsk maleng untuk single usaya akan rilis tanggal 25 November nanti tuh hahaha bagaimana Bang Min ingat semua kan dengan keseruan dan juga best momen dan part-part terpenting di setiap konser-konser of airnya kati randini Mataram Fair fine expo Taman Anggrek nah yang ini yang kemarin ayah outstanding festival yang ada di kota Batik Pekalongan Instagram mutiara Semarang dan juga mutiara Pekalongan selaku petua rumah tentunya diberi privilege khusus oleh tim manajemen dari kati randini berfoto bersama di lobi hotel niti saloper sambil membentangkan banner mutiara Semarang dan mutiara Pekalongan terima kasih telah menonton! selesai dari update-an update-an yang barusan di update di ati saloper mengenai beberapa keseruan konser dari kati randini yang sudah lewat sekarang kita geser ke Instagram mutiara Solo kali ini Bang Min akan memberikan update-an untuk lagu dari mamanya Selen nih yang sudah tembus puluhan juta stream on di SP spotify lagu maafkan aku terlanjur mencinta per sekarang per hari ini per jam per menit per detik ini sudah tembus 79 juta stream on di SP spotify tertulis juga kifsi news update single maafkan aku terlanjur mencinta per 21 November 2022 mencapai 79 juta stream on spotify matm ini sebenarnya baru saja dilewati oleh lagu merasa indah yang sekarang paling banyak ya jumlah streamnya untuk album tiara andini yaitu sebanyak 80 juta stream on di SP spotify selesai update-an dari mamanya selesai sekarang kita lihat update-an dari al-shad nih si baby anak dari Jinora lagi lagi tertidur pulis di pangkuan the export tisa lovers hayo yang belum menyaksikan untuk videonya part ketiganya bisa langsung tengok terlebih dahulu di insta di channel Youtubenya al-shad ya jika ini anak jindan anaknya Jinora dimana Jinoranya pecah karena saya ini bikin Hai 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 Jinora alhamdulillah Jinora sudah kembali benar-benar normal ya tisa lovers benar-benar sudah bisa bermain dan beraktifitas seperti biasa di dalam kandangnya mengenai update-an pagi hari tadi beberapa keseruan waktu kumpul keluarga yang ada di kiputih nih tisa lovers ya di situ di update sebelumnya Bang Mi tampilkan part dimana teh gadis nyuapin adik paling bontonnya nih al-shad kita tahu itu ternyata tangan teh gadis waktu nyuapin al-shad digigit ya oleh Papa shat ternyata-ternyata itu bukan hanya gimmick semata tisa lovers memang benar-benar digigit oleh al-shad seperti apa yang dituliskan oleh teh gadis tadi dan yang update-an ini nih tisa lovers ya teh gadis menuliskan caption jadi gua kayak cekera amiam ya gurih genyo si gelo mau nyuapin kian itu padahal cuci tangan lagi eh perut suntik rabia sama tetanus enggak nih gue ya tulis teh gadis adika melihat ke jahilan dari adik paling bontonnya nih tisa lovers mau nyuapin eh malah digigit bapaknya hari mau tulis teh citras adika tadi update-an yaitu hahaha sekian saja dahulu ya untuk ambil dapat Bang Min update dikespatan siang hari ini dan Bang Min akan segera kembali dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya tetap stay tune di channel Trisar update see you the next video Bang Min ucapan terima kasih di sini guys dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh hai 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 Hai